Intro Memasuki periode masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2021-2022, aturan khusus diberlakukan bagi pengguna kereta api. Aturan ini mengacu pada Surat Edaran Kemenhub No. 112 Tahun 2021 dan berlaku untuk perjalanan pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Ya sesuai dengan ketetapan pemerintah di masa Nataru pada kurun waktu tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi para calon pelanggan KA jarak jauh untuk menggunakan KAJJ. Nah dimana yang pertama kalau terkait vaksinasi, untuk seluruh pengguna KA di atas 17 tahun ini wajib melakukan vaksin sampai dengan dosis kedua, artinya bukti vaksin lengkap tanpa pengecualian. Sementara untuk penumpang di usia 12 sampai dengan 17 tahun, ini diperkenankan vaksinasi hanya sampai dengan dosis pertama boleh, dan kemudian jika ada yang belum melakukan vaksinasi masih bisa menggunakan surat keterangan dokter jika yang bersangkutan berada dalam kondisi tertentu yang tidak dapat divaksin. Dan sementara untuk usia di bawah 12 tahun ini belum diwajibkan untuk menyertakan bukti vaksin. Dan untuk pemeriksaan COVID-19 sendiri, untuk seluruh penumpang di bawah 12 tahun, ini wajib melakukan tes pemeriksaan PCR dengan masa berlaku 3x24 jam. Sementara untuk pengguna jasa di atas 12 tahun, ini boleh menggunakan PCR atau boleh menggunakan antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau calon penumpang yang berangkat pada periode masa Natal dan Tahun Baru ini untuk memperhatikan kembali seluruh persyaratan, termasuk menyesuaikan waktu pemeriksaan RT-PCR dengan jadwal keberangkatan. Pasalnya, saat ini KAI belum memiliki layanan pemeriksaan RT-PCR di area stasiun. Selain itu, untuk hasil pemeriksaan RT-PCR juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pemeriksaan antigen. PT KAI Daop 1 Jakarta juga masih melayani vaksinasi di stasiun. Penumpang kereta api jarak jauh yang akan memanfaatkan layanan vaksinasi dapat menghubungi petugas kesehatan, stasiun Gambir maupun Pasar Senen. Dalam masa Natal dan Tahun Baru ini, sejumlah 48 perjalanan kereta api jarak jauh berangkat dari wilayah Daop 1 setiap hari. Rata-rata baru 17% tiket terjual di periode itu. Terima kasih telah menonton!